Intro Lagi-lagi pemerintah terlambat, galau tidak mau lockdown alias karantina wilayah dan pilih tes masal. Sibuk kampanye pembatasan kontak fisik atau physical distancing untuk memutus laju penularan virus corona, tapi kebobolan memenuhi arus mudik lebaran 2020. Sejak pekan lalu, ratusan bis dan kendaraan roda 4 mengalir meninggalkan ibu kota Jakarta yang situasinya kian mencekam. Jakarta menjadi lokasi terbanyak pasien positif COVID-19. Di antaranya yang positif termasuk 50 tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Mudik adalah ritual tahunan bagi masyarakat Indonesia, melibatkan jutaan warga. Tahun 2019, data Kementerian Perhubungan mencatat setidaknya ada 7 juta rakyat yang melakukan mudik lebaran. Mereka yang mampu naik pesawat atau naik kendaraan pribadi roda 4. Tapi kebanyakan pulang kampung naik pis ataupun kereta api, bahkan ada juga yang naik motor roda 2. Kemacetan adalah bagian dari ritual tahunan mudik. Artinya, pemudik berjejalan di dalam moda transportasi ataupun di terminal. Di tengah pandemi virus corona, mudik lebaran menyimpan bom waktu meledaknya jumlah warga yang akan terinfeksi. Sejumlah analisa menyebutkan puncak penyebaran virus corona bakal terjadi antara bulan Apil sampai Mei. Yang pasti, setiap hari jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah. Yang meninggal, lebih banyak ketimbangnya sebuah. Indonesia mencatatkan kematian tertinggi di kawasan ASEAN dengan angka 8,7% pada 26 Maret 2020. Imbauan seperti ini tidak mempan, payung gugungnya tidak ada. Padahal virus corona menular secara cepat dan orang sehat. Tanpa gejala pun bisa menjadi pembawa dan menulari orang lain. Bahkan, anak-anak muda membahayakan orang tua yang punya penyakit bawaan. Pemerintah daerah mencoba antisipasi penyebaran virus corona yang dibawa pulang pemudik. Jawa Tengah mengawasi 22 terminal dan mengecek ribuan warga. Bapak-Ibu, seluruh warga Jawa Tengah khususnya yang ada di perantauan. Bapak-Ibu khusus bagi yang berniat ingin pulang kampung. Untuk yang kesekian kali, saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak-Ibu, jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika panjenengan semua ingin keluarga tetap sehat dan selamat, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua panjenengan yang sudah sepuh. Bapak-Ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, memaksa pemudik untuk karantina mandiri selama 14 hari. Lagi-lagi, siapa bisa memaksa permintaan dipenuhi? Pandemi COVID-19 mengacam ekonomi, bahkan perusahaan terpaksa gulung tikar dan karyawan mereka kehilangan mata pencarian. Pada situasi seperti ini, mudik dan berkumpul dengan keluarga menjadi ajang pelipur lara. Mangan orang makan, yang penting kumpul. Bisakah kita meminta kepada mereka untuk stop mudik demi melindungi keluarga mereka dari ancaman virus corona ini? Selamat menikmati! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.